Bacaan Liturgi Senin 29 Januari 2024, Hari Biasa Pekan Biasa keempat. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel. Waktu itu Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud katanya. Hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara lah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita. Serta memukul kota ini dengan mata pedang. Maka Daud mendaki bukit jaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Masing-masing mengenakan selubung kepala. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati Raja ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Yang engkau gantikan menjadi Raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom. Sungguh engkau sekarang dirundung malam. Karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruiah kepada Raja. Mengapa bangkai anji ini mengutuki Tuhan ku Raja? Ijinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata Raja. Tak usahlah campur tangan. Hai anak-anak Zeruiah. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya. Kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya. Mengapa engkau berbuat demikian? Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku. Apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik. Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud. Melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Ya Tuhan. Betapa banyak lawanku. Betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Tetapi Tuhan. Engkau lah perisai yang melindungi aku. Engkau lah kemuliaanku. Engkau lah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur. Dan kemudian bangun lagi. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah ya Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang Nabi besar muncul di tengah kita. Dan Allah mengunjungi umannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea. Di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana. Dan tidak lagi yang sanggup mengikatnya. Dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya. Hai engkau roh jahat. Keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu. Siapa namamu? Jawabnya. Namaku Legion. Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit. Sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus. Katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu. Dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi. Yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu. Terjun dari tebi jurang ke dalam danau. Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu. Di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus. Dan melihat orang yang kemasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Kini berpakaian. Dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu. Menceritakan apa yang telah terjadi. Atas orang yang kemasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus. Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya keraskan setan itu meminta. Supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka. Segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi. Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.